Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini bertempur bersama dengan Chen Li dan pertempuran ini sudah sampai di puncaknya. Xiaoyan baru saja berhasil memukul mundur Chen Li dan Chen Li pada saat ini telah mengungkapkan banyak rahasia antar dirinya dengan Xiaofeng. Setelah menjelaskan semuanya Xiaoyan pada akhirnya tahu latar belakang mengapa Xiaofeng memiliki kebencian yang dalam terhadap Chen Li. Sementara itu di sisi lain Chen Li pada saat ini segera berteriak dengan keras dan meraung ke arah Xiaoyan. Helayan rambut Chen Li pada saat ini berterbangan seolah-olah dihempaskan oleh angin. Pada saat yang sama aura yang dipancarkan oleh Chen Li juga pada saat ini mulai melonjak dengan ganas. Tekanan udara di sekitarnya tiba-tiba turun drastis. Pada saat momentum kuat ini menyebar semua orang merasakan tekanan yang tidak dapat dijelaskan. Untuk sesaat semua orang yang menyaksikan hal tersebut pada saat ini benar-benar hanya bisa terdiam. Pada akhirnya setelah beberapa saat semua orang kembali dikejutkan dengan apa yang ditampilkan oleh Chen Li. Setelah merasakan aura maksimal dari Chen Li pada saat ini banyak orang yang bertanya-tanya apakah Chen Li benar-benar telah menerobos ke tingkat dogat. Apakah Chen Li ini benar-benar berhasil menembus dogat sebelum upacara daftar emas dimulai. Jika begitu permasalahannya bukankah di pertempuran sebelumnya melawan Xiaofeng ia benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Di sisi lain pada saat ini bahkan mata dari Dewa Surga Kesembilan dan Jie tiba-tiba terpanah. Keduanya pada saat ini benar-benar merasa tidak percaya melihat apa yang baru saja ditampilkan oleh Chen Li. Jie juga sedikit menyipitkan matanya menatap ke arah sosok Chen Li dan bergumam bahwa ini adalah kekuatan sebenarnya dari seorang dogat bintang satu. Aura ini tidak ditingkatkan secara paksa melalui beberapa metode rahasia. Dan ini adalah kekuatan dogat sebenarnya. Sementara itu pada saat ini Dewa Surga Kesembilan kembali tersadar tetapi ia masih memiliki ekspresi acuh-ta'acuh. Sejujurnya di dalam hatinya ia juga tidak ingin Xiaofeng menjadi yang mulia Surga Kesembilan. Namun ia tidak bisa melakukan tindakan apapun karena ia diawasi oleh sosok Hansen dan ia benar-benar takut kepada Hansen. Oleh karena itu pada saat ini ketika ia melihat Chen Li yang merupakan seorang dogat. Secara alami ia merasa sangat senang karena dengan cara seperti ini Xiaoyan benar-benar akan tersingkir dari posisi yang mulia. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan juga pada saat ini bisa merasakan aura kuat yang terpancar dari sosok yang berada di hadapannya. Meskipun Xiaoyan pada saat ini telah meningkat ke puncak dosian bintang sembilan dengan bantuan pil. Namun masih ada jarak juga Xiaoyan pada saat ini harus berhadapan dengan Chen Li yang merupakan seorang dogat. Tetapi Xiaoyan juga pada saat ini tidak mungkin menggunakan jari pelahap kehidupan seperti sebelumnya. Selain itu efek dari obat yang sebelumnya dikonsumsi oleh Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar semakin berkurang. Xiaoyan pun menggertakkan gigi dan pada saat ini Xiaoyan segera menatap tajam ke arah Chen Li. Xiaoyan lanjut berkata kepada Chen Li ternyata Chen Li benar-benar telah mempersiapkan diri dengan sangat baik. Tampaknya pengalaman buruk di masa lalu milik Chen Li benar-benar telah merubah Chen Li menjadi sosok yang berhati-hati. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaofeng pada saat ini Chen Li seketika tertawa terbahak-bahak. Setelah itu ia lanjut berkata bahwa sekarang Xiaofeng akhirnya merasa takut dan cemburu kepada Chen Li. Apakah pada saat ini Xiaofeng ingin memohon belas kasihan agar Chen Li tidak membunuh Xiaofeng? Namun Xiaofeng pada saat ini sebaiknya jangan memohon hal tersebut karena Chen Li tidak akan mewujudkannya. Terlebih lagi tujuan utama dari Chen Li adalah menempati posisi dari yang mulia surga ke-9. Ketika saatnya tiba dan Chen Li telah menjadi sosok yang mulia. Ketika ia kembali ke dunia asalnya yang membuatnya merasa sangat malu. Saat itulah ia ingin melihat banyak orang yang berlutut memohon maaf dan menghormati Chen Li. Oleh karena itu pada saat ini ia benar-benar harus menyiapkan semua orang yang menghalangi perjalanannya. Begitu selesai berbicara wajah Chen Li pada saat ini berangsur-angsur mulai menjadi sangat ganas dan menakutkan. Terlihat bahwa kemarahan yang kuat yang terpancar ini disebabkan oleh banyaknya keluhan yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Sementara itu di sisi lain setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Chen Li, Xiaoyan pada saat ini mulai kembali membuka mulutnya. Xiaoyan berkata namun semua reputasi yang Chen Li peroleh hari ini seharusnya menjadi milik Xiaofeng. Karena yang ia ambil adalah keberuntungan dari Xiaofeng. Oleh karena itu yang benar-benar kuat bukanlah Chen Li melainkan Xiaofeng. Hari ini ia akan mengambil semua itu dan membuat Chen Li meminta maaf kepada teman dekatnya yang bernama Xiaofeng. Begitu mendengar perkataan dari Xiaofeng ini, Chen Li pada saat ini benar-benar menunjukkan ekspresi yang dipenuhi dengan keterkejutan. Chen Li pada akhirnya segera bertanya apakah ia benar-benar bukan Xiaofeng. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini masih tetap tenang dan tersenyum santai. Xiaoyan lanjut berkata kepada Chen Li jika ini bukan Xiaofeng lalu siapakah dirinya. Ketika perkataan Xiaoyan yang dipenuhi dengan ketidakpedulian ini sampai di tilingnya Chen Li. Chen Li pada saat ini benar-benar merasa sangat marah dan merasa ia telah dipermainkan. Kemarahan ini dengan cepat mengalir ke dalam hatinya hingga pada detik berikutnya niat membunuh juga melonjak. Chen Li pun berteriak kepada Xiaofeng berananya ia pada saat ini mempermainkan Chen Li. Jika begitu permasalahannya maka Chen Li pada saat ini benar-benar akan segera menghancurkan Xiaofeng. Setelah selesai berbicara pada akhirnya tangan Chen Li pada saat ini kembali membentuk segel. Origin dewa yang kental pada saat ini segera melonjak dengan gila-gilaan di tubuh Chen Li. Api hijau yang melonjak pada saat ini benar-benar menjadi semakin padat dan lebih kuat daripada sebelumnya. Api ini menyebar di dalam kehampaan dan pada saat ini mata Xiaoyan tiba-tiba sedikit menyipit. Bagaimanapun Xiaoyan menyadari jenjang kekuatan di antara kedua belah pihak. Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan yang Xiaoyan miliki pada saat ini benar-benar tidak sebanding dengan kekuatan Chen Li. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok Chen Li memandang ke arah Xiaoyan dengan tatapan tajam. Chen Li berkata bahwa metode yang Xiaoyan gunakan tadi memang sangat aneh. Itu bisa mengubah semua serangan Chen Li menjadi kekuatan dari Xiaofeng. Tetapi dalam hal ini ia benar-benar ragu Xiaofeng akan masih bisa melakukannya. Bagaimanapun ia tidak percaya bahwa Xiaofeng akan mengubah serangan seorang dogat. Setelah selesai berbicara, Chen Li pun segera berteriak dengan marah ketika menggunakan teknik formasi monster api neraka. Momentum mengejutkan yang dipancarkan oleh Chen Li benar-benar sangat menakutkan. Dalam serangan ini, formasi api mengerikan Chen Li sama sekali tidak sama dengan seperti sebelumnya. Api surgawi pada saat ini tidak langsung menyerbu Xiaoyan, melainkan pada saat ini mengelilingi seluruh arena. Xiaoyan pun tidak bisa mundur karena api yang pada saat ini mengepung Xiaoyan dan Xiaoyan benar-benar menyipitkan matanya. Chen Li pada saat ini sepertinya benar-benar tidak ingin memberikan kesempatan apapun untuk Xiaoyan melarikan diri. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit melihat lautan api yang mengelilingi Xiaoyan dengan kekuatan yang menakutkan. Semua orang yang menyaksikan pertempuran ini juga pada saat ini benar-benar menegang. Serangan ini adalah serangan dari seorang dogat dan tidak mungkin bagi seorang dosian untuk bisa menangkalnya. Banyak ledakan yang mencengangkan yang pada saat ini ditimbulkan di tengah-tengah lautan api. Api yang dihasilkan dari formasi monster ini benar-benar pasti akan membuat Xiaoyan mokat. Ekspresi jia di kejauhan juga pada saat ini tiba-tiba berubah ketika menyaksikan pertempuran di antara Xiaoyan dan Chen Li. Bahkan Hansen yang diam-diam mengamati di suatu tempat pada saat ini sedikit menegang di hatinya. Formasi yang begitu kuat ini benar-benar tidak cocok jika dihadapi oleh seorang dosian. Hampir mustahil bagi seorang dosian untuk bisa menangani serangan dasyat yang seperti ini. Jio pada saat ini menggertakan gigi dan bergumam bahwa Chen Li ini benar-benar bisa begitu kuat. Jio pada saat ini tidak bisa hanya berdiam diri menyaksikan Xiaoyan dipukuli sampai mokat. Jio harus mengambil tindakan untuk menyelamatkan Xiaoyan hingga pada akhirnya tubuh jio seketika bergerak. Jio pun seketika berubah menjadi aliran cahaya yang melesat menuju ke arah Xiaoyan. Tetapi begitu sosok jio muncul, Dewa Surga Kesembilan pada saat ini melambaikan lengan bajunya dan sebuah kekuatan segera menyelimuti jio. Jio tiba-tiba mengangkat kelapanya dan menatap ke arah Dewa Surga Kesembilan dengan kemarahan di wajahnya. Melihat jio yang muncul kembali semua orang di sekitar juga pada saat ini benar-benar terkejut. Sementara itu Dewa Surga Kesembilan pada saat ini segera berkata kepada jio agar Yang Mulia Jio jangan melanggar aturan. Mendengar perkataan dari Dewa Surga Kesembilan pada saat ini semua orang juga mengerutkan kening. Mereka segera mengalihkan pandangan ke arah jio yang baru saja muncul. Mereka bertanya-tanya mengapa pada saat ini Yang Mulia muncul kembali. Bukankah ia pada saat sebelumnya telah terluka parah akibat dari pertempuran? Selain itu sepertinya pada saat ini Yang Mulia Jio berinisiatif untuk menyelamatkan Xiaofeng? Mungkinkah pada saat pertempuran sebelumnya Yang Mulia Jio sengaja mengalah kepada Xiaofeng? Setelah melihat sosok jio yang muncul terlihat jelas bahwa adegan yang dilakukan jio dan Xiaoyan benar-benar telah terekspos seluruhnya. Pada akhirnya semua orang segera berpikir jio dan Xiaofeng ini benar-benar memiliki hubungan lain. Semua orang pada saat ini benar-benar merasa sedih kepada jio dan Xiaofeng dan berpikir Xiaofeng pada saat ini akan segera mokak. Bahkan Xiaofeng belum pernah merasakan singgah sana di posisi Yang Mulia yang sesungguhnya. Xiaofeng ini benar-benar sungguh sangat kasihan dan semua orang pada saat ini akhirnya kembali memalingkan pandangan mereka ke arena pertempuran. Sementara itu jio pada saat ini hanya bisa menggertakan giginya dan tidak bisa bergerak di bawah tekanan dari Dewa Surga Kesembilan. Di sisi lain pada saat ini sosok Chen Li benar-benar terlihat sangat murka dan ia segera meledakan formasinya. Wajah Chen Li mulai menjadi sangat ganas dan menakutkan ketika ia merubah segel di tangannya. Semburan keganasan dan kekejaman melintas bersama dengan api dari formasi yang pada saat ini semakin kuat. Formasi hijau raksasa pada akhirnya benar-benar meletus dan api hijau memenuhi langit segera menuju ke arah Xiaofeng. Suhu tinggi yang mengerikan memenuhi sekeliling dan terus meningkat ketika terus mengepul menuju ke arah Xiaofeng. Pada akhirnya sosok Xiaofeng pada saat ini benar-benar dihantam oleh api surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Setelah menyaksikan adegan ini banyak karakter yang dipenuhi dengan esmosi kaget dan takut ketika menatap ke arah pertempuran. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jika seseorang yang terperangkap dalam formasi api hijau raksasa ini benar-benar dipastikan akan mokat. Mata semua orang pada saat ini benar-benar menegang dan berpikir bahwa Xiaofeng pada saat ini benar-benar tidak akan bisa selamat. Sementara itu Chen Li pada saat ini berdiri dengan bangga di atas formasi dari lautan api. Origen abadi terus-menerus dituangkan dan api pada saat ini masih terus mengepul. Chen Li pada saat ini benar-benar yakin bahwa Xiaofeng tidak akan bisa bertahan di bawah tekanan kekuatan api miliknya. Chen Li pun menghela nafas dan pada saat ini berpikir bahwa pertempuran di antara mereka telah menemukan hasil akhir. Pada akhirnya setelah beberapa saat api mulai menyusut dan kepulan asap segera melonjak. Seiring berjalannya waktu lapisan asap dan debu tebal yang benar-benar menghalangi pandangan semua orang pada saat ini semakin menipis. Begitu asap dan debu ini benar-benar menghilang pada saat ini tatapan Chen Li seketika berubah menjadi tatapan menegangkan. Semua orang juga pada saat ini segera memfokuskan mata mereka kepada sosok yang pada saat ini sedikit terkondensasi di dalam debu. Sosok hitam ini berada di antara reruntuhan tanah akibat serangan dari Chen Li. Sosok ini tampak tidak seperti manusia melainkan tampak seperti bukit yang menjulang. Tatapan Chen Li juga pada saat ini tiba-tiba menegang karena ia bisa melihat ada benda besar yang seperti cangkang kura-kura. Sesaat setelah itu pada saat ini sosok yang dikenalinya juga perlahan muncul dari cangkang kura-kura. Sosok ini seketika melambaikan tangannya dan kembali menyimpan cangkang kura-kura yang benar-benar tidak bisa dihancurkan. Di wajah dari sosok ini senyum tipis tiba-tiba melonjak ketika ia menatap ke arah Chen Li. Banyak orang pada saat ini benar-benar merasa terkejut melihat sosok Xiaofeng yang pada saat ini masih bisa berdiri tegak. Sosok Xiaofeng pada saat ini muncul di hadapan banyak pasang mata yang terkejut seolah-olah serangan Chen Li sebelumnya tidak pernah terjadi. Xiaofeng bahkan tidak menderita luka sedikit pun akibat serangan dasyat yang baru saja dilesatkan oleh Chen Li. Chen Li yang sebelumnya sangat bangga juga pada saat ini benar-benar terkejut. Xiaofeng benar-benar bisa menghindari serangan Chen Li tanpa terluka sedikit pun di kulitnya. Pada akhirnya di arena semua orang seketika menimbulkan sorak-sorak yang sangat meriah. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaofeng memiliki benda yang begitu kuat yang bisa menahan serangan dari Chen Li. Sementara itu Chen Li pada saat ini menjadi semakin marah dan ia benar-benar menyipitkan matanya ketika menatap ke arah Xiaofeng. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan yang tersenyum pada akhirnya pada saat ini segera menutup matanya. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini suasana seketika menjadi hening. Melihat Xiaoyan yang memenjamkan matanya Chen Li pada saat ini menjadi semakin marah seolah-olah Xiaofeng tidak menganggap Chen Li ada. Pada akhirnya Chen Li menggertakan gigi dan pada saat ini segera kembali melesat menuju ke arah Xiaofeng. Api yang sangat kuat pada saat ini juga ikut menyebar bersama dengan serangan kuat dari Chen Li. Namun pada saat yang bersamaan mata Xiaoyan yang tertutup pada saat ini tiba-tiba kembali terbuka. Lingkaran cahaya pada saat ini segera dilesatkan ke arah Chen Li dengan cahaya putih yang sangat menyilaukan. Dalam sekejap mata cahaya di mata Chen Li langsung tertelan dan pada saat yang sama para penonton yang terpengaruh oleh cahaya juga pada saat ini terdiam. Xiaoyan pada saat ini kembali menggunakan teknik Yaobeng untuk berhadapan dengan Chen Li karena Xiaoyan pada saat ini tidak ingin berlarut-larut. Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini mengeluarkan Yaobeng Xiaoyan juga sedikit membuka matanya. Semua orang bisa melihat ada bayangan setelah Xiaoyan membuka mulutnya. Bayangan ini segera keluar dari mulut Xiaoyan dengan cara yang sangat eksplosif dan seketika melonjak dengan liar. Fluktuasi yang sangat kuat juga pada saat ini seketika bisa dirasakan dan serangan tersebut benar-benar langsung melesat ke arah kelapa Chen Li. Xiaoyan pada saat ini menggunakan pesawat luar angkasa atau shuttle void yang telah diberikan oleh seniornya yakni Ke Yun. Senjata ini memiliki spiritualitas yang sangat kuat dan memiliki serangan yang sangat ampuh. Selama pukulan ini diarahkan secara akurat dan mengenai Chen Li tanpa penyimpangan apapun. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Chen Li pasti akan berakhir dengan tubuhnya yang terpisah dan meninggoy. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Chen Li benar-benar jatuh ke dalam keadaan tidak sadarkan diri. Secara alami Chen Li benar-benar sangat cemas dan panik di dalam hatinya. Firasat yang sangat tidak menyenangkan juga pada saat ini tiba-tiba bertahan dan menyebar perlahan di dalam hati Chen Li. Pada saat ini Chen Li tahu betul bahwa jika ia tidak terbangun pada saat kritis ini ia benar-benar akan dihabisi. Namun tidak peduli seberapa kuat pada saat ini Chen Li berjuang, Chen Li benar-benar tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Kekuatan spiritualnya juga pada saat ini benar-benar tidak bisa digunakan. Chen Li pada saat ini benar-benar merasa di ujung tanduk dan Chen Li pada saat ini bergumam di dalam hatinya meminta yang mulia untuk menyelamatkannya. Bersamaan dengan Chen Li yang menggumamkan kata-kata tersebut pada saat ini suara klik segera terdengar di telinga Chen Li. Pada saat-saat kritis ini retakan tiba-tiba muncul di kehampaan dan sebuah telapak tangan putih tiba-tiba dengan cepat muncul. Telapak tangan ini pada akhirnya dengan cepat segera menggenggam erat mengendalikan shuttle void yang dilesatkan oleh Xiaoyan. Namun begitu tangan ini meraih shuttle void milik Xiaoyan, telapak tangan ini pada akhirnya mulai bergetar hebat. Tampaknya telapak tangan ini juga tidak bisa menahan kekuatan dari shuttle void hingga akhirnya ia sedikit membelokkan jalur serangannya. Shuttle void ini pada akhirnya segera diproyeksikan menuju ruang terbuka di surga ke-9. Serangan dari shuttle void ini pada akhirnya segera menghilang melesat ke angkasa. Setelah itu pada akhirnya sesosok tubuh juga muncul dan sosok tersebut seketika membuat mata Xiaoyan tiba-tiba menegang. Sosok itu pada saat ini segera membuka mulutnya untuk berbicara. Ia berkata bahwa ini adalah orang yang benar-benar sangat kejam. Ia bahkan pada saat ini benar-benar tidak memberikan orang lain untuk hidup di dalam pertempuran. Mendengar sosok tersebut berbicara, semua mata pada akhirnya segera mengalirkan pandangan masing-masing ke arah sosok tersebut. Kerumunan pada saat ini seketika menangkupkan tangan dan berlutut untuk menunjukkan rasa hormat. Rupanya sosok yang datang kali ini adalah yang mulia pangeran ke-8 dari surga ke-8 yakni Culing. Xiaoyan juga pada saat ini melihat sosok di hadapannya yang masih segar di dalam ingatannya. Seketika ekspresi Xiaoyan mulai berubah menjadi sangat suram dan menakutkan karena orang inilah yang benar-benar telah merugikan seluruh anggota tim Fearless. Sampai saat ini hidup dan mati dari kelompok dari tim Fearless benar-benar masih belum diketahui. Bahkan tidak ada kabar sedikit pun mengenai orang-orang dari tim Fearless yang masuk ke telinga Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Culing segera menampal bahu Chen Li dengan keras. Chen Li pun perlahan terbangun terengah-engah dan berkeringat di dahinya. Chen Li pun segera kembali mendapatkan kesadarannya sebelum akhirnya menoleh dan menyadari ada sosok Culing. Chen Li seketika menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada Culing. Chen Li menghala nafas lega karena jika yang mulia Culing pada saat ini tidak nongol tentu saja Chen Li benar-benar akan tamat. Sementara itu Culing pada saat ini segera melambaikan tangannya sebelum akhirnya ia dengan tegas segera berteriak dengan marah. Culing pada saat ini bertanya dimanakah Jio pada saat ini berada? Kerumunan pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar Culing yang pada saat ini berteriak dengan keras. Dewa surga ke-9 juga pada saat ini segera melepaskan tekanannya kepada Jio. Jio yang berada di samping dewa surga ke-9 pada akhirnya menggertakan gigi sebelum akhirnya melangkah maju menghadap Culing. Jio pun segera menangkupkan tangannya dengan ekspresi yang muram dan Jio pada saat ini tidak tahu harus berkata apa. Sementara itu Culing pada saat ini menyipitkan matanya ketika ia menatap ke arah Jio. Dengan marah Culing pada saat ini kembali berteriak bahwa ia sekarang mengerti luka dari Jio sudah lama sembuh. Gulit Jio juga pada saat ini tampak terlihat sangat cerah dan bagaimana mungkin ia bisa dikalahkan begitu mudah dari orang ini? Jio pada saat ini benar-benar telah melakukan kecurangan di depan begitu banyak orang di upacara daftar emas. Apakah Jio pada saat ini benar-benar memiliki perasaan pilih kasih kepada orang lain? Setelah selesai berbicara aura yang terpancar dari Culing pada saat ini seketika menyebar. Jio juga pada saat ini seketika menegang dan Jio benar-benar tidak tahu harus berbicara apa. Jio pada saat ini hanya bisa terdiam sementara Culing kembali bertanya kepada Jio. Mendengar pertanyaan Culing ini Jio pada saat ini benar-benar masih belum bisa menjawab dan benar-benar dipenuhi dengan kebingungan. Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sebuah suara segera terdengar di telinga Jio. Jio pada saat ini segera berbicara kepada Culing bahwa sepertinya ia ingat dengan jelas bahwa dalam upacara daftar emas ini seorang dogat tidak diperbolehkan untuk ikut serta. Seorang dogat tidak diizinkan untuk berpartisi sapi dalam kompetisi daftar emas untuk memperebutkan posisi dari yang mulia. Ia percaya saudara Chen Li telah menyembunyikan kekuatannya dengan begitu dalam hanya untuk mengincar posisi sebagai yang mulia. Sesungguhnya kekuatan dari Chen Li ini sudah mencapai tingkat dogat sebelum upacara daftar emas ini diadakan. Namun Chen Li pada akhirnya benar-benar menggunakan cara tercelah untuk bisa mendapatkan posisi dari yang mulia. Xiaofeng mengetahui hal tersebut oleh karena itu Xiaofeng merencanakan hal ini dengan yang mulia Jio. Setelah selesai berbicara senyum tipis pada saat ini segera melonjak di wajah Xiaoyan. Sementara itu pada saat ini Jio menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh keterkejutan. Jio khawatir Xiaoyan akan langsung ditekan oleh Culing karena Jio tahu betul temperamen dari Culing. Sementara itu pada saat ini Culing juga benar-benar menyipitkan matanya dan seketika menoleh ke arah Xiaoyan. Kemarahan pada saat ini melonjak di wajah Culing dan Culing pada saat ini segera bertanya dari manakah asal sampah ini? Kapan kah ia diizinkan berbicara di hadapan yang mulia Culing? Begitu selesai berbicara pada akhirnya tekanan yang sangat kuat pada saat ini segera menimpa Xiaoyan. Xiaoyan pun menggertakan giginya dengan sangat keras dan berusaha untuk menahan tekanan dari Culing. Dengkul Xiaoyan pada saat ini benar-benar menekuk karena tekanan ini benar-benar sangat kuat. Kekuatan tekanan yang tak terlihat pada saat ini menyelimuti Xiaoyan dan Xiaoyan masih terus berusaha untuk menstabilkan sosoknya agar tetap bisa berdiri. Melihat Xiaoyan yang berjuang keras, Culing pada saat ini menyipitkan matanya dan kembali mulai berbicara. Culing berkata bahwa ia belum pernah melihatnya. Tetapi sepertinya orang ini adalah orang yang memiliki kekuatan. Namun meskipun begitu ia hanyalah seorang dosian dan ia tidak akan bisa menahan tekanan dari Culing. Culing pun sedikit mengangkat matanya dan pada saat ini tekanan yang sangat kuat semakin melonjak di tubuh Xiaoyan. Setelah itu ia segera berteriak ke arah kerumunan karena Jiuk melakukan kesalahan dengan melakukan malpraktik demi keuntungan pribadi. Kemenangan Xiaofeng pada saat ini benar-benar harus segera dibatalkan. Malong Ming pada saat ini yang berada di posisi kedua telah dikalahkan oleh karena itu posisi yang mulia surga ke-9 mulai sekarang akan dimiliki oleh Chen Li. Setelah selesai berbicara ia pun segera menoleh ke arah dewa surga ke-9. I lanjut bertanya apakah pada saat ini Tuan Zhongbo keberatan dengan saran dari Culing? Pria tua yang merupakan penguasa dari surga ke-9 pada saat ini hanya bisa tersenyum asam. Culing pada saat ini tidak menanyakan pendapat dari pria tersebut malah langsung menembaknya dengan kata-kata tersebut. Pria yang bernama Zhongbo ini pada akhirnya hanya bisa terdiam dihadapkan oleh Culing. Bagaimanapun juga Culing pada saat ini adalah penguasa dari surga ke-8 dan berada di atasnya. Terlebih lagi dari segi kekuatan juga Culing berada di atasnya. Oleh karena itu ia pada saat ini tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat Zhongbo yang pada saat ini terdiam Culing pada akhirnya segera berkata karena Tuan Zhongbo tidak keberatan. Maka yang mulia baru di tingkat surga ke-9 pada saat ini akan diberikan kepada Chen Li. Apakah pada saat ini ada orang lain yang memiliki keberatan atas keputusan yang baru saja dibuat? Semua orang pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar Culing yang pada saat ini mempromosikan Chen Li sebagai yang mulia baru. Namun tepat ketika seluruh suasana pada saat ini dipenuhi dengan keheningan. Banyak benturan pada saat ini segera terjadi dan mata semua orang seketika memandang ke arah langit. Sebuah suara segera perlahan keluar dan sampai di telinga semua orang ketika suara tersebut berkata sepertinya yang mulia Culing benar-benar memiliki kekuasaan resmi yang besar. Tetapi bukankah tidak sopan jika yang mulia Culing memamerkan kekuasaannya di surga ke-9 ini? Bersamaan dengan suara yang muncul pada saat ini sesosok segera turun dari langit membuat semua orang tercengang. Culing juga pada saat ini menyipitkan matanya ketika melihat sosok yang baru saja muncul. Culing pun segera tanpa sadar berteriak apa yang dilakukan oleh Hansen di sini jika ia tidak ada pekerjaan. Mendengar hal tersebut Hansen pada akhirnya segera merentangkan tangannya dan menjawab pertanyaan Culing dengan santai. Hansen balik bertanya lalu apa yang dilakukan yang mulia Culing di surga ke-9? Sejauh yang ia tahu yang mulia Culing seharusnya tidak memenuhi syarat untuk mengganggu kompetisi yang berlangsung di surga ke-9. Menanggapi hal tersebut pada saat ini Culing benar-benar tidak peduli dengan perkataan Hansen. Culing pada akhirnya kembali berteriak bahwa permasalahan ini tidak ada hubungannya dengan Hansen oleh karena itu sebaiknya Hansen pergi dari sini. Hansen pun masih tersenyum mendengar Culing yang pada saat ini benar-benar tidak ingin menyerah. Hansen pada akhirnya segera berkata bagaimana jika orang-orang atas dari aliansi dosian mengetahui hal ini. Culing pun seketika menyipitkan matanya dan ia pada saat ini benar-benar menggertakan giginya. Tentu saja Culing pada saat ini takut jika orang-orang atas aliansi dosian tahu Culing turun ke surga ke-9 dan ikut campur di dalam kompetisi daftar emas. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Hansen lanjut berbicara sebaiknya pada saat ini yang mulia tidak mencari keuntungan pribadi dengan kekuatan miliknya. Terlebih lagi begitu hal sepele seperti ini tersebar ke otoritas yang lebih tinggi, hal itu mungkin bukan sesuatu yang baik bagi yang mulia. Hansen pada saat ini berbicara dengan nada yang santai dipenuhi dengan senyum sebelum akhirnya di tangannya selip batu giyok berwarna emas segera muncul. Melihat cahaya emas yang berkilauan di selip batu giyok ini semua orang tiba-tiba menegang. Ini adalah selip batu giyok yang langsung bisa mengirimkan informasi ke puncak dari aliansi dosian. Setelah melihat batu giyok emas ini keluar ekspresi Chuling juga pada saat ini berubah sedikit. Chuling pada akhirnya menggertakan giginya dan berkata bahwa jika begitu permasalahannya mereka hanya bisa membiarkan para junior ini bertarung sendiri dalam situasi yang terbuka. Mereka harus memberikan pertempuran yang adil dan bukankah pertarungan mereka sebelumnya sepenuhnya belum berakhir. Setelah selesai berbicara, Chuling pun tersenyum tipis sebelum akhirnya menepuk bahu Chen Li dengan kekuatan yang berat. Pada saat ini aura yang terpancar dari sosok Chen Li mulai bangkit kembali dengan kecepatan yang gila. Jika dibandingkan dengan sebelumnya, pada saat ini kekuatan Chen Li hampir berkali-kali lebih kuat. Sementara itu pada saat ini sosok Xiaoyan mulai menstabilkan tubuhnya dan berhasil berdiri. Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa di belakangnya ada banyak sosok makhluk hantu hitam besar. Jumlannya sangat banyak dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa sangat merinding. Xiaoyan seketika menyadari tampaknya ini adalah hantu kesatria yang dibawa oleh Hansen. Xiaoyan pada akhirnya merusaha untuk menenangkan dirinya sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini segera menatap ke arah Chuling dan Chen Li di kejauhan. Sementara itu Hansen yang berada di samping Xiaoyan pada saat ini membuka mulutnya untuk memberikan persetujuan atas apa yang diungkapkan oleh Chuling. Hansen segera berkata kepada Chuling bahwa mereka pada saat ini harus memulai pertempuran adil dan benar-benar terbuka bagi mereka berdua. Begitu Hansen selesai berbicara pada saat ini banyak hantu satria yang berada di belakang segera mengeluarkan aura mereka. Xiaoyan juga pada saat ini merasa merinding setelah merasakan aura yang sangat menakutkan ini. Bahkan Chuling di kejauhan pada saat ini juga menyipitkan matanya dan merasa berdebar-debar di dalam hatinya. Ekspresi Chuling pada akhirnya pada saat ini benar-benar sedikit berubah. Meskipun identitasnya adalah penguasa dari surga ke-8. Namun ia hanyalah seorang penguasa istana biasa yang berada di surga ke-8 dan menempati peringkat sebagai yang mulia di surga ke-8. Oleh karena itu pada saat ini ia benar-benar tidak memiliki kekuatan apapun untuk mengerahkan pasukan seperti Hansen. Terlebih lagi ksatria hantu ini bukanlah prajurit biasa karena mereka memiliki tubuh abadi selamanya. Mereka tidak akan bisa mokat dan jika di dalam pertempuran sebenarnya. Meskipun Chuling menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyingkirkan mereka semua hal tersebut benar-benar mustahil. Chuling pada akhirnya hanya bisa menggertakan giginya di bawah tekanan yang baru saja dibentuk oleh Hansen.